Untuk melaksanakan vaksinasi di Kelurahan Kumai Hilir, Kabupaten Kota Waringin Barat, beberapa waktu yang lalu tenaga kesehatan dari kecamatan Kumai harus melewati jalur sungai dan darat. Saat melewati anak sungai yang dangkal, petugas harus turun dari kelotok atau perahu mesin dan berjalan kaki. Saat memasuki sungai yang dalam, petugas kembali naik kelotok menuju desa sasaran. Sesampainya di pelabuhan Kelurahan Kumai Hilir, petugas kembali naik pikap menuju lokasi vaksinasi. Jumlah warga Kelurahan Kumai Hilir yang disuntik vaksin ada 800 orang, 600 peserta dewasa dan 200 orang pelajar usia 6 hingga 11 tahun. Melaksanakan kegiatan vaksin di wilayah Kelurahan Kumai Hilir, seberang yang mana kami beserta petugas yang melewati penyebrang sungai atau Kelurahan Kumai, perjuangannya cukup berat dengan menaiki kelotok, terus lagi naik pikap untuk bisa sampai ke tempat kejuan vaksin. Yang mana wilayah ini memang terpisah dari wilayah kami Kelurahan Kumai Hilir, yang mana penduduknya juga lumayan banyak, kurang lebih sekitar 1.300 penduduk. Yang ada di wilayah Kumai Hilir, seberang dengan jumlah kakak sekitar 344 kakak. Yang mungkin hari ini kita akan melaksanakan vaksin sekitar 800 orang. Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan daerah pertama di Kalimantan Tengah yang melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, dengan sasaran keseluruhan 25.000 anak. Ridin Binti dan Rudi Bintoro melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih telah menonton!